Zodiac rezekinya terus mengalir ke dompetnya di bulan Oktober 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, teman-temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 Zodiac yang rezekinya Terus mengalir ke dompetnya di bulan Oktober 2024 Nah, apakah Zodiac teman-teman termasuk yang rezekinya terus mengalir di bulan Oktober 2024 ini? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada 1 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Dan Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra di bulan kelahiran kamu ini Memang bagi teman-teman Libra, kamu harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang sudah mulai membaik di dalam posisi diri kamu Ada masalah? Iya, betul Memang kamu pun juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Karena memang dalam situasi yang kamu rasakan, bagi teman-teman Libra Kamu sudah mulai mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi Dan kemudian, secara finansial, bagi teman-teman Libra tidak usah khawatir Kenapa? 3 hal penting dalam finansial kamu Pemasukan kamu cukup lancar Di bulan Oktober 2024 harus selalu diakui Bagi teman-teman Libra, kamu terus mendapatkan rezeki yang baik Dan juga terus mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang lancar Sehingga bagi teman-teman Libra, kamu tidak usah khawatir Dalam situasi finansial, terus ada pemasukan yang baik Dan yang kedua, keseimbangan keuangan yang terjaga Harus diakui, di bulan Oktober 2024, keseimbangan finansial kamu cukup terjaga Dan yang ketiga, pengeluaran yang bisa diminimalkan Kau bisa untuk meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Sehingga ketika kau bisa untuk meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tentunya juga akan memberikan keadaan-keadaan yang positif Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn King of Pentacles dan juga The Carriot Artinya apa? Rezeki kamu cukup lancar Di bulan Oktober 2024, bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn, kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan beberapa hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu Memang juga kamu merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Setidaknya kamu juga berada dalam situasi yang cukup baik Dan juga berada dalam situasi yang cukup positif Terkait dengan apapun yang kamu rasakan saat ini Dan kemudian pada posisi yang lainnya Kamu pun juga wajib untuk bersyukur Dengan keadaan-keadaan yang luar biasa Terkait dengan apapun yang terjadi saat ini Kamu wajib untuk bersyukur banget nih Keadaan kamu terus merasakan Hal-hal yang positif dan terus merasakan hal baik Bagi teman-teman Capricorn Tapi ingat Bagi teman-teman Capricorn Kamu juga harus bisa untuk menjaga Keseimbangan secara finansial kamu Jangan sampai Kamu juga terlalu boros Terlalu ceroboh Terkait dengan posisi keuangan kamu Karena ketika kamu masih terlalu ceroboh Tentunya juga akan menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan yang Tidak terlalu boleh terjadi Sehingga apa? Rezing kamu cukup mengalir dengan baik Tapi kamu juga harus bisa membedakan Mana yang harus diutamakan Dan mana yang harus dikesampingkan terlebih dahulu Jadi ya kesalahan-kesalahan yang ada Itu bisa diminimalkan dengan baik Oleh teman-teman Capricorn Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Bagi teman-teman Cancer Memang masih ada masalah Masih ada keraguan-keraguan Dan fitnah pun sebenarnya Kalau masuk dalam pembahasan kemarin Ada fitnah-fitnah yang terjadi Tapi bersyukurnya adalah Bagi teman-teman Cancer Kamu tidak terlalu open gitu loh Tidak terlalu peduli Dengan beberapa fitnah-fitnah yang muncul Sehingga dengan adanya Situasi yang terjadi Dengan adanya situasi yang muncul Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga terus bisa untuk mendapatkan Hal yang baik Terus bisa untuk mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini Sehingga beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa masalah-masalah yang terjadi Semuanya Bisa dikatakan ya luar biasa lah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan soal rezeki kamu juga tidak usah khawatir Terkait dengan beberapa perkara Terkait dengan beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Ini juga merupakan Hal yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi kamu pun juga wajib untuk terus Mensyukuri dengan hal-hal yang baik Dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif Yang ada di dalam diri teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Bagi teman-teman Leo Pendirian kamu pun juga cukup kuat Kamu harus betul-betul mengakui Ada pendirian yang cukup kuat Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Walaupun memang juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Karena memang dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Bersyukur Dengan beberapa hal positif Yang ada di dalam diri teman-teman Leo Ada masalah? Iya, betul memang kamu pun juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi kamu juga di satu sisi Wajib untuk tetap mensyukuri Dengan keadaan-keadaan yang baik Karena ya walaupun bagaimanapun juga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Rezeki kamu adalah rezeki-rezeki yang baik Tetap merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan Yang terjadi saat ini Karena ya memang biar bagaimanapun juga Kamu masih bisa untuk merasakan Hal yang baik Dan juga merasakan adanya Beberapa hal positif yang ada Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Terkait dengan beberapa hal yang ada Itu merupakan hal positif Terkait dengan posisi Rezeki kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Pada situasi saat ini Ini juga merupakan hal yang bagus Dan juga merupakan Hal yang sangat luar biasa Bagi teman-teman Leo Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dari representasi Kedua kartu ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Rezeki kamu adalah rezeki yang baik Harus diakui Bagi teman-teman Pisces Di sepanjang bulan Oktober 2024 Ada rezeki yang terus mengalir Kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Karena ya biar bagaimanapun juga Bagi teman-teman Pisces Kamu pun juga terus mendapatkan Hal yang baik Dan juga terus mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Yang ada di dalam posisi diri kamu Jadi ya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu pun juga terus bisa untuk merasakan Hal-hal yang baik Bisa merasakan Adanya beberapa hal positif Yang ada di dalam diri kamu Dan terkait dengan apapun itu Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Wajib untuk bersyukur Karena dengan situasi yang kamu rasakan Dengan situasi yang kamu terima Setidaknya bagi teman-teman Pisces Kamu masih terus bisa untuk memperoleh Hal-hal yang sempurna Di dalam posisi kerezekian kamu Dan kemudian zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Memang masih ada Beberapa omongan-omongan orang Yang ada di sekitar kamu Omongan inilah Omongan itulah Dan juga beberapa Omongan-omongan yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Aquarius Itu bersyukur Hal-hal yang seperti ini Memang kamu juga sama Cancer Aquarius dan Cancer Itu memang masih mendapatkan fitnah Tapi secara rezeki Di bulan Oktober 2024 Teman-teman Aquarius Bisa merasakan Adanya hal-hal yang baik Dan juga bisa merasakan Adanya beberapa hal positif Yang ada Di dalam posisi Kerezekian kamu Jadi kamu pun juga Tidak usah terlalu khawatir Terkait dengan Posisi rezeki kamu Karena sampai dengan saat ini Bagi teman-teman Aquarius Kamu juga masih bisa Untuk bertemu Dengan rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan Kau bisa bertemu Dengan rezeki yang baik Pasti Ini juga akan memberikan Hal positif juga Bagi teman-teman Aquarius Kedepannya Dan teman-teman Aquarius Tidak usah takut Beberapa masalah-masalah Yang muncul Beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Itu semua bisa sesuai Dengan kemampuan kamu Dan bisa untuk kamu Selesaikan Dengan sebaik mungkin Dan soal rezeki Di bulan Oktober Masih ada Rezeki-rezeki yang mengalir Yang masuk Kedalam diri Teman-teman Aquarius Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang muncul Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Apur Dinepangastuti Jaya Hari Diningrat Rahayu Sagung Demadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh